Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita Pustaka Pembelah Langit Karya Arjunandar Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia Pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-66 Selamat mendengarkan Wanita ini terus melangkah ke samping penginapan yang merupakan hutan kecil Alangkah terkejutnya ketika sampai di tempat gelap Satu sosok sudah berdiri menghadangnya Walau gelap, tapi dengan hawa sakti yang dialirkan ke mata bisa melihat sosok tersebut Kameswara, sekejap kemudian gadis ini sudah dibawa ke kamar ajaib Dimana ini, tempatku, yang menyelamatkan aku dari kejadian mengerikan di perguruan mustika sakti Kameswara langsung menceritakan kejadian yang menewaskan para pendekar golongan putih itu Kenapa kau membawaku ke sini, aku kasihan padamu Tidak sengaja aku melihat kalian di kamar tadi Wajah Nari Murti langsung merona merah ditambah tatapan Kameswara yang tampak beda Sorot mata pemuda ini begitu menghujam jantung Beberapa saat kemudian Nari Murti sedang mengisahkan tentang keadaan dirinya Dalam hal bercinta, Randu Wulung tidak pernah memikirkan kepuasanku Hanya memikirkan dirinya sendiri Kalau sudah puas, ia sudah langsung tidur Menurut Nari Murti saat sedang bercumbu mesra Dia selalu membayangkan wajah Kameswara Sekarang Kameswara tahu sikap Nari Murti yang begitu menikmati Karena sedang membayangkan bersama dirinya Aku selalu kecewa, hasratku tidak pernah terluapkan Selalu tertahan dan terpendam, Randu Wulung sama sekali tidak mengerti keinginanku Dia hanya ingin menikmati tubuhku saja, padahal aku juga ingin mendapatkan kepuasan Pada bagian ini kita lewati karena terlalu vulgar Tidak disangka Kameswara, pemuda yang sesungguhnya dia cintai Memberikan keindahan yang dia dambakan yang tidak didapat dari suaminya Ah ah, seharusnya aku menolak pernikahan itu Seharusnya aku lari saja bersamamu Seharusnya aku, oh oh Nari Murti Sepertinya benar-benar menyesal telah memilih Randu Wulung Hanya karena perintah gurunya Kalau saja dia menuruti kehendak hatinya Mungkin dia akan bahagia bersama Kameswara Sebelum Balebat Nari Murti sudah kembali ke kamar penginapan Untung Randu Wulung masih tertidur pulas Esok paginya Kameswara menemui Wiratara untuk pergi ke perguruan Bango Putih Pemuda ini memberi tahu kalau Kibra Jagiri mendadak pulang karena ada hal yang sangat penting Tidak apa-apa, aku percaya walaupun kau seorang diri Tapi pasti mampu menghadapi mereka Aku percaya pada pedang pembelah langit Selain itu aku juga ingin melihat bagaimana hebatnya pedang itu Kata Wiratara Kemudian Kameswara bersama Wiratara meninggalkan penginapan menuju perguruan Bango Putih Sementara agak siangnya Nari Murti dan Randu Wulung tampak terburu-buru keluar dari penginapan Dua hari kemudian di waktu carangcang tihang Kameswara dan Wiratara sudah sampai di tempat tujuan yaitu perguruan Bango Putih Kisudamanik, ketua perguruan Bango Putih menyambut gembira kedatangan muridnya yang membawa Kameswara Awalnya Kisudamanik dan murid lainnya tidak tahu siapa yang dibawa Wiratara Maklum mereka hanya tahu nama, tapi tidak mengenal orangnya Kegembiraan mereka semakin bertambah setelah tahu siapa yang dibawa Wiratara Mereka berharap bisa membantu kesulitan yang sedang melanda perguruan Bango Putih Sudah banyak perguruan lain yang lebih hebat dari kami takluk di tangan perkumpulan Jawara Demit Sudah jelas kami tidak akan mampu melawan mereka Namun, kami percaya kepada saudara Kameswara, kata Kisudamanik Kameswara sedang dijamu di ruang pribadi Kisudamanik Wiratara selaku yang membawa Kameswara ikut mendampingi Baik, Ki, saya akan berusaha membantu Kameswara tetap merendah Kemudian datang seorang murid melaporkan bahwa telah datang sekelompok orang berseragam hitam-hitam Dan wajahnya bertopeng bentuk denawa Mereka datang, ujar Ki Sudamanik seraya mengajak Kameswara menuju halaman depan perguruan Belasan murid perguruan Bango Putih tampak berdiri siaga di depan bangunan yang memanjang Sementara di seberang halaman tampak berbaris delapan orang bertopeng denawa Salah satunya berdiri paling depan Bagaimana Sudamanik, tanya si topeng paling depan Sebaiknya langsung bergabung tanpa perlawanan lagi Agar tidak ada yang terluka dan juga menghemat tenaga kami Sementara Kameswara sedang menyerap hawa sakti orang-orang bertopeng yang tidak lain perkumpulan jawara demit ini Kebenaran macam apa yang kau maksud? Kebenaran adalah kekuatan Siapa yang paling kuat? Dialah kebenaran Dunia persilatan tidak ubahnya seperti hutan rimba Yang kuat yang berkuasa dan kebenaran diatur sesuai kehendaknya Karena aku yakin masih ada yang lebih kuat dari pemimpin kalian Balaski Sudamanik sambil melirik ke arah Kameswara Sekelompok anggota perkumpulan jawara demit seolah baru sadar ketika melihat sosok Kameswara di sana Untuk saat ini hanya ketua kami yang paling sakti Kau pikir kami takut pada dia? Mereka yakin dengan kesaktian yang sekarang mampu menghadapi Kameswara Walaupun sebelumnya sudah diberitahu bahwa Kameswara adalah musuh atau penghalang terkuat Namun, tidak ada salahnya mencoba menyingkirkan sekarang Kalau Kameswara bisa ditaklukkan, otomatis perguruan Bango Putih tidak bisa berkutik lagi Delapan orang bertopeng denawa serentak siap menyerang Tidak tanggung-tanggung mereka kerahkan tenaga dalam tinggi Hawa saktinya saja sudah membuat murid-murid perguruan Bango Putih surut Jelas tenaga dalam mereka lebih rendah dari perkumpulan jawara demit Ki Sudamanik sendiri sampai pucat wajahnya Anggotanya saja sudah seperti ini Bagaimana pemimpinnya, batinnya sementara bola matanya melirik Kameswara lagi Biar saya hadapi, Ki, kalian berjaga saja di belakang kata Kameswara tampak tenang Kemudian pemuda ini maju tiga langkah Kesaktian Kitab Aksara Sakti otomatis bekerja Aku ingin bertemu dengan pemimpin kalian Dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya Jangan buang-buang tenaga kalian, Kameswara menyiapkan ilmunya Jangan remehkan kami, sombong Jangan mimpi bisa melawan ketua kami Habisi dia, teriak si pemimpin bertopeng denawa Delapan jawara demit mengepung Kameswara Mereka menyiapkan ilmu karang demit di level yang lebih tinggi dari biasanya Benturan hawa sakti membuat udara pagi hari ini terasa terik Ki Sudamanik sampai mengambil jarak guna menghindari pertarungan hawa sakti tersebut Apalagi murid-muridnya semakin tersurut mundur Bahkan ada yang terjatuh karena tidak kuat menahan tekanan hawa sakti Belum saling menyerang saja sudah membuat suasana tegang sedemikian rupa Kameswara menyiapkan ilmu pukulan penggetar jagad Ketika lawan-lawannya melepaskan pukulan jarak jauh ilmu karang demit Ketika delapan gelombang angin kuat meluncur hendak menghantam tubuhnya Kameswara pukulkan tinju kanan ke tanah Belam, pukulannya tidak mengenai tanah sama sekali Tapi dari gerakan itu timbul energi melingkar menyambut serangan awan Delapan orang tersurut sampai tiga tombak Kameswara terkejut melihat hal itu Seharusnya mereka terpental sampai jauh bagaikan dihempas badai Walau begitu pukulan penggetar jagad masih mampu memberikan luka dalam walaupun sedikit Namun, sepertinya perkumpulan jawara demit ini tidak mau mundur begitu saja Dalam waktu singkat mereka bisa memulihkan tubuhnya setelah mengalami luka dalam Kemudian kembali bergerak menyerang dengan level ilmu yang lebih tinggi Kameswara masih tetap menggunakan pukulan penggetar jagad Kali ini tidak lagi dihantamkan ke bumi Pemuda ini menggunakan dua tangan yang diisi ilmu pukulan penggetar jagad Pukulan sakti ini dilepaskan dengan cara memutarkan badan Suaf pukulan penggetar jagad melesat membentuk pusaran angin menerpas semua musuh Menghempas ilmu karang demit yang dilancarkan mereka Duar, duar, letupan memekak telinga tercipta akibat benturan ilmu-ilmu kuat tersebut Delapan sosok anggota jawara demit kembali terdorong Kali ini terpental jauh seperti yang diharapkan Kameswara Anehnya walaupun tubuh mereka terbanting keras Topeng yang dikenakan masih melekat kuat di wajah seperti sukar dibuka Luka dalam yang diderita mereka juga lebih parah dari sebelumnya Terbukti dari mulutnya yang memuntahkan darah Ternyata Kameswara masih belum bisa dilawan Sedangkan Kameswara masih tegak berdiri di tempatnya Dia tidak mengalami luka dalam sedikit pun Hanya napasnya sedikit sesak dan panas Tapi mudah diatasi dengan segera Ki Sudamanik dan murid-muridnya tampak kagum Walau masih dalam keadaan tegang akibat pertarungan dahsyat itu Kali ini kelompok jawara demit tidak menyerang lagi Mereka tampak mundur Kalian jangan senang dulu, teriak si pemimpin sambil menunjuk Sedangkan tangan lainnya memegang dada yang terasa sesak dan panas Kemudian sekelompok jawara demit ini pergi meninggalkan perguruan Bango Putih Agak jauh dari tempat itu, di tempat yang tersembunyi Dua orang bertopeng denawa dari awal mengawasi kejadian tadi Dia sudah turun tangan Berarti urusan kita lebih diutamakan melenyapkan keparat itu Mungkin hanya kita dan guru saja yang bisa mengatasinya Ilmu guru dan kita memang sudah meningkat Tapi kita belum tahu seberapa tinggi ilmu dia Aku yakin dia belum menunjukkan semuanya Buktinya kita baru melihat ilmu yang dia gunakan tadi Kemudian dua orang bertopeng denawa yang tidak lain murid Dan orang kepercayaan ketua perkumpulan jawara demit ini berkelebat meninggalkan persembunyiannya Pukulan penggetar jagat memang tidak pernah dikeluarkan sejak Dharma Satya mendirikan Laskar Sanggabuana Begitu juga Kameswara baru dua kali setelah kepergian kelompok jawara demit Ki Sudamanik dan murid-muridnya mendekati Kameswara Karena keadaan sudah tenang hawa sakti yang menekan kuat pun sudah hilang Bagaimana selanjutnya tanya Ki Sudamanik dia tampak seperti orang bodoh padahal dia orang paling sakti di perguruan ini Boleh saya memberi saran balik tanya Kameswara silakan 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 perkumpulan jawara demit mungkin sudah banyak pengikutnya Mereka pasti akan kembali ke sini dalam jumlah lebih banyak Ini bukan tindakan pengecut karena takut Tapi sebagai bentuk mempertahankan diri agar golongan putih tidak musnah Saya menyarankan tinggalkan perguruan ini Pergi ke Gunung Tilu Di sana ada Kibra Jagiri Kita bisa meminta petunjuk kepada beliau dan satu lagi Bergerak dengan cara diam-diam atau menyamar agar tidak terusut oleh perkumpulan jawara demit Kalau bisa ajak perguruan golongan putih yang lain Mudah-mudahan mereka belum disambangi kelompok demit itu Beberapa saat Ki Sudamanik tampak berpikir setelah mendengar saran Kameswara Lalu dia angguk-angguk tanda setuju Baiklah, kami akan ikuti saranmu Kita memang harus menghimpun kekuatan untuk melawan mereka Jangan sampai terpecah belah Kemudian Ki Sudamanik menunjuk beberapa murid untuk pergi ke perguruan golongan putih lain Guna menyampaikan saran dari Kameswara sebelum perkumpulan jawara demit bergerak lebih lanjut Lalu rencanamu sendiri bagaimana tanya Ki Sudamanik Saya hendak menyelidiki di mana markas mereka Saya pastikan akan cepat memberi kabar apabila sudah menemukannya Kami percaya, kami hanya bisa mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas bantuanmu Tidak usah sungkan, Ki Ini sudah kewajiban saya, tugas saya Sekarang saya tahu merekalah pembunuh para pendekar di perguruan mustika sakti Ki Sudamanik cukup terhenyak mengetahui banyak pendekar kelas atas berguguran Akibatnya perkumpulan jawara demit bisa semena-mena menindas yang lemah Kemudian Kameswara pamit melanjutkan perjalanan di salah satu rumah dinas di lingkungan Istana Kerajaan Sunda Di malam hari yang sunyi, keadaan lingkungan pun tampak sepi walaupun ada prajurit jaga yang lalu lalang Seorang lelaki berumur empat puluhan tahun tampak duduk tenang di ruang tengah ditemani hidangan malam yang menggoda selera Namun, sepertinya hidangan itu diabaikan saja Lelaki bangsawan kerabat Istana ini lebih fokus pada seorang kakek berbadan tegap yang duduk di depannya Bagaimana dengan kekuatan yang sedang kau susun? Tanya si lelaki bangsawan Sedang berkembang lebih bagus dan tidak ada halangan yang berarti Tapi, bukankah itu bukan masalah lagi? Ilmuku semakin sempurna Aku yakin bisa mengatasinya Baguslah, aku ingin segera menggulingkan anak lemah itu Aku masih kecewa atas keputusannya untuk tidak menyerang Majapahit Padahal harga diri bangsa ini telah direndahkan orang wetan itu Si bangsawan tampak marah dengan mengangkat kepalan tangannya Gusti benar, sakit hati harus dibalas, Majapahit harus dilibas Dengan begitu sekali kayu dua pulau terlewati Selain membalas dendam, kita juga bisa menaklukkan kerajaan dikdaya di timur itu Dengan begitu kerajaan kita menjadi yang terkuat Benar, itu yang menjadi impianku Semua karena Bunisora salah mewariskan tahta Malah si anak lemah itu yang menjadi raja kita tidak akan menemui halangan Karena Bunisora sudah menjauh dari istana Kau kembali saja menyusun kekuatan Ingat jangan ada satupun memasukkan orang yang ada hubungannya dengan kerajaan Dan walaupun seorang pembantu, tentu, hal itu selalu aku perhatikan Gusti Kekuatan yang aku susun benar-benar baru Kalau begitu aku mohon pamit, silakan Perkumpulan jawara demit semakin bertambah pengikutnya Karena bukan hanya mengumpulkan dari pendekar golongan putih saja Tapi juga dari golongan hitam Merekrut anggota dari golongan hitam tidak mengalami kendala seperti ketika memaksa sebuah perguruan golongan putih Cukup diiming-iming dengan kesenangan, maka golongan hitam akan tertarik untuk bergabung Apalagi watak perkumpulan jawara demit mirip aliran hitam Namun, setelah kejadian Kameswara menyelamatkan perguruan bango putih Banyak perguruan atau pendekar golongan putih lain terselamatkan Mereka berduyun-duyun tapi secara diam-diam menuju gunung tilu Mereka merasa lega setelah tahu Dharma Satya masih hidup Setelah mendapat kabar hampir sebagian besar pendekar kelas atas telah gugur Kembali ke perkumpulan jawara demit Saat ini jumlah mereka sudah mencapai 300 orang Semuanya dari golongan pendekar Walau demikian, mereka tetap belum tahu wajah tiga orang petinggi jawara demit Yang selalu memakai topeng denawa Tidak ada kesempatan sedikitpun untuk melihat wajah salah satu di antara mereka Walaupun secara diam-diam Malam ini semua anggota dikumpulkan di halaman depan markas yang cukup luas Tempat itu dikelilingi puluhan obor yang tertempel di pohon Tetapi nyala api obor tidak tembus keluar sehingga keberadaan mereka tetap tersembunyi Para anggota berbaris sesuai kelompok masing-masing Sang ketua berdiri di depan, didampingi dua murid sekaligus orang kepercayaannya Sepertinya malam ini ada hal penting yang hendak disampaikan sang ketua Sudah saatnya aku memberitahukan tujuan kita mendirikan perkumpulan jawara demit Memang gerakan kita terkesan seperti golongan hitam Tapi kita mempunyai tujuan besar dan mulia Yaitu mengubah tatanan pemerintahan yang lemah dan terkesan pecundang Jika kita yang mengendalikan pemerintahan Maka kerajaan akan maju pesat menjadi besar Karena yang mengisi adalah orang-orang kuat dari dunia persilatan Aku pastikan kalian semua akan mendapatkan jabatan penting Yang akan membuat hidup kalian jadi sejahtera Kita masih membutuhkan banyak orang agar lebih kuat lagi Dan lebih yakin ketika kita bergerak menggulingkan kekuasaan Jika ada yang ingin ditanyakan Silakan, begitulah yang disampaikan sang ketua Semuanya mendengar tanpa ada yang menyelah Beberapa saat hening sampai ada satu yang mengacungkan tangan Silakan, ujar ketua Apakah ketua yang akan menjadi maharaja Tanya orang ini yang merupakan ketua perguruan Bukan aku, tapi kerabatku yang memiliki darah keluarga istana Beliau rakean gantaran Semua orang di tempat ini tahu siapa rakean gantaran Yaitu Senapati tangguh kerajaan Sunda ketika dipimpin oleh maharaja Linggabwana yang gugur di Bubat Pada saat peristiwa tragis di Bubat Rakean gantaran berada di istana Guna menjaga keamanan bersama Hiang Bunisora Selain Senapati Rakean gantaran juga merupakan anak salah satu selir maharaja Yang usianya jauh lebih tua dari Prabu Niskala Wastu Kancana, maharaja sekarang Menurut ketua Rakean gantaran lebih pantas menjadi raja Karena prestasi dan pengabdiannya Prabu Anggalarang yang bergelar Niskala Wastu Kancana Dianggap lemah karena tidak berani membalas dendam kepada Majapahit atas peristiwa Bubat Walaupun Majapahit sudah menyatakan permintaan maaf sampai seluruh dunia tahu Tapi menurut rakean gantaran tetap harus dibalas atau diberi hukuman Semua anggota tampak setuju dengan pendapat sang ketua Gusti rakean gantaran menginginkan semua yang mengisi pemerintahan adalah orang baru Maka aku mengumpulkan kalian di sini Kemudian sang ketua menjelaskan tentang rencana mereka selanjutnya Setiap kelompok mendapatkan tugas masing-masing Sementara itu Kameswara tidak kunjung mendapat petunjuk di mana markas perkumpulan jawara Demit berada Baru kali ini dia mendapat kesulitan Kamar ajaib pun tidak bisa membantunya Kalau nama tempatnya tahu, pasti kamar ini bisa langsung membawanya ke sana Tapi nama tempat mereka saja tidak tahu Kameswara duduk termenung di dalam kamar ajaib Setelah berpikir bolak-balik, akhirnya dia memutuskan memanggil Ratu Duyung Lor Sang Ratu yang cantik jelitanan abadi ini muncul seraya mengulas senyum indah yang melegakan hati Kameswara Kau pasti tahu kesulitanku Aku akan menyuruh bawahanku untuk membantumu Dia akan mendampingimu Lalu muncullah Sakayuni Si pemuda jadi teringat gurunya saat terpesat ke masa lalu Nama dan sosoknya sama persis Bedanya Sakayuni di masa lalu bukan gadis duyung alias manusia biasa Hai, sudah lama tidak bertemu Kau makin gagah saja Sakayuni tidak melanjutkan ucapannya Bibirnya mengulas senyum amat manis Walaupun sudah berkali-kali bersama Sakayuni Tapi tetap saja Kameswara berdebar-debar melihat si duyung cantik itu Kalau begitu aku kembali Sosok Ratu Duyung Lor langsung menghilang bagai ditelan angin Sakayuni langsung menghambur memeluk Kameswara Hubungan mereka memang sudah sangat intim seperti suami istri saja Padahal mereka beda alam Bagaimana cara menemukan mereka Tanya Kameswara sambil memeluk gadis duyung ini Wajah mereka begitu dekat Kameswara begitu suka dengan wangi tubuh yang menjadi ciri khas Sakayuni Entah kenapa dia tidak merasa bosan terhadap perempuan ini Kau memiliki kepandaian membedakan hawa sakti Menemukan sisa hawa sakti Sebenarnya tanpa aku juga kau bisa menemukan mereka Aduh, Kameswara menepuk jidatnya sendiri Kenapa dia jadi lupa hal ini Padahal yang pertama kali dia lakukan adalah Menelusuri hawa sakti pembunuh yang ternyata Sokananta Tapi aku terlanjur di sini Jadi aku ingin menemani lebih lama lagi Karena aku begitu merindukanmu Lanjut Sakayuni sambil menggelayut manja Kemudian Kameswara menyuruh kamar ajaib Kembali ke perguruan Bango Putih Dia meminta kamar itu menyusuri Atau mengikuti hawa sakti orang perkumpulan jawara demit yang tertinggal Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi Cerita Pusaka Pembelah Langit Karya Arjunandar Bagaimana kelanjutan kisahnya Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya Sampai jumpa